undang nih. Kita langsung undang narasumber kita yang kemarin kita sudah promosikan lewat pamflet yang kita publish beberapa hari yang lalu. Jadi pada sore hari ini kita akan ngobrol langsung dengan BBRI. Dengan BBRI dan kebetulan langsung dari investor relationship-nya, di mana nanti pembicara kita adalah Bapak Siaga Ridho Utama yang di mana beliau adalah Departemen Head of Shareholder Management. Jadi nanti teman-teman sekalian yang hadir pada acara sore hari ini nanti punya kesempatan untuk tanya-tanya tentang BBRI. Karena kalau kita lihat, terutama kita lihat beberapa minggu ini kan BBRI ini turun cukup lumayan gitu ya, turun cukup lumayan dan menjadi perbincangan para investor, ini ada apa dengan BRI gitu ya. Bahkan BBRI menjadi yang disorot karena secara year to date harga sahamnya masih turun ya. Sebenarnya itu masalah volatilitas biasa. Nah nanti sekali lagi kita di sini akan bicara lebih ke faktor fundamentalnya ya, bagaimana prospek kinerja BBRI ke depan. Karena pada akhirnya kita bicara mengenai investasi jangka panjang adalah bagaimana prospek dari kinerja emiten itu sendiri. Nah jadi silahkan ya nanti teman-teman yang hadir pada acara sore hari ini dimanfaatkan betul, karena sangat langka sekali ya kita bisa mengundang dari BBRI ini. Nah seperti kita tahu teman-teman sekalian ya, BBRI ini menjadi salah satu saham dengan market cap terbesar di Indonesia ya. Dan merupakan bank dengan aset yang terbesar di Indonesia ya, salah satunya dimana aset sampai posisi kuartal 2 2024 mencapai 1.900 triliun. Ya ini aset yang sangat besar dan laba yang mencapai 29 triliun rupiah. Nah nanti kita akan melihat nih perkembangan kinerja BBRI ke depan ya apalagi isu-isu yang sampai saat ini sedang beredar mengenai pelemahan daya beli. Kemudian sempat kemarin kita singgung di beberapa sosial media kita dimana ketika daya beli masyarakat ini melemah, nah bank-bank ini mulai mencadangkan CKPN-nya ya yang dimana itu bisa menggerus laba ya termasuk juga BBRI. Nah makanya nanti disini kita bisa istilahnya bisa kita sharing-sharing nih ya. Kita coba istilahnya berdiskusi dengan pihak investor relationship-nya langsung kira-kira bagaimana BRI untuk menghadapi tantangan-tantangan ekonomi saat ini. Dan langsung saja ya kita sambut, kita sapa dulu pembicara kita pada sore hari ini yaitu Bapak Siaga Ridho Hutama. Halo selamat sore Pak Siaga. Soalnya Pak Ros, soalnya teman-teman investasi. Bagaimana kabarnya Pak Siaga? Baik Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, wah senang sekali Pak kita, Pak Siaga udah meluangkan waktu nih Pak buat ketemu kita para investor ini yang pengen tahu nih tentang prospek BBRI ke depan. Mungkin dari Pak Siaga ataupun mungkin teman-teman BBRI, kira-kira ada yang mau disampaikan sebelum materi dimulai atau mungkin langsung kita mulai saja ya kali ya Pak Siaga. Langsung materi ya Pak. Langsung materi ya, oke. Baik teman-teman sekalian supaya kita punya banyak waktu ya untuk diskusi ya karena waktunya terbatas pastinya. Jadi kita langsung saja masuk ke pemaparan materi dari Pak Siaga selaku Departemen Head of Shareholders Management. Ya tempat dan waktu kami persilahkan. Semoga Pak Siaga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Teman-teman investor, Pak Eros. Terima kasih sudah berpresentasi ya jika kami bisa publikasi dengan teman-teman investor semua. Jadi di kesempatan ini kami pengen diskusi ya sebenarnya, pengen menyampaikan ke teman-teman kira-kira update kena jari-jari. Jadi terjadi apa sih? Tadi pengen expansion atau terkena dengan harga saham ya mungkin ada sedikit kualitas. Itu mungkin bisa membuat insight mungkin ya, karena tanya impact-nya terjadi apa, dan kedepannya kira-kira akan jadi seperti apa. Itu sih, menurut teman-teman yang tahu semua. Selanjutnya mungkin lebih kalau kita ngomongin makro dulu ya. Jadi ini kita sesuai dengan, yang kita punya materi namanya financial update. Jadi ini posisi masih per Juni kemarin yang kita release di bulan Juli. Jadi tadi juga sempat di-mentara ke Mbak Eros tentang pelemahan daya FD. Jadi bagi Anda sekalian, kita ada 4 kuadran. Kalau kita lihat yang paling kiri atas, itu adalah pertumbuhan GDP kuartuli. Kalau sedangkan pertumbuhan GDP, sebenarnya masih yang lain, masih oke. Jadi waktu pertama atau per Maret 2024, itu pertumbuhan GDP masih di angka 5,19%. Itu sebenarnya masih yang lain dengan proyeksi pemerintah dan proyeksi kita, masih di kisaran 4,9 sampai dengan sedikit di atas 5%, 5,25%. Jadi masih oke. Nah, tapi kalau teman-teman lihat lagi, yang warner Abu-Abu itu yang menjadi kodang 1 juga, kodang atas, sorry, kiri atas, itu kalau kita baca itu namanya Gini Cooperation, itu sebenarnya ingin menunjukkan adanya disparity antara low to mid, sama dibandingkan dengan high bidang income group. Jadi keras artinya adalah keras menar kebawah dibandingkan dengan keras. Kita melihat sejak 2020, Gini Cooperation semakin meningkat, jadi 0,381 ke 0,388 di 2003. Memang kita bahasanya adalah ada pembindahan wealth wealth, adanya transfer wealth wealth dari bawah ke atas. Itu kita melihat seperti itu. Nah, itu sebenarnya nyambung ke grafik-grafik lainnya. Seperti kalau kita langsung ke bawah, ke inflation trend, sekali lagi, kalau dari sisi headline, itu juga masih manageable, jadi masih sesuai dengan range pemerintah, di mana range pemerintah adalah plus minus 1% dari 23%. Jadi masih oke. Cuma kalau kita bedah lagi, kalau kita breakdown, kalau kita lihat yang warna orange, itu total item, itu mungkin teman-teman langsung tahu, itu sebenarnya adalah harga pangan, food prices inflation. Mungkin dari sisi headline, masih oke tampaknya. Tapi kalau kita bedah lagi, di sisi harga pangan, pokok yang langsung terimpact ke kehidupan kita, sadari, itu naiknya lumayan. Kalau per 1st quarter atau per Maret, itu naiknya year on year, dibandingkan jamar tahun lalu, itu naiknya 10,33% in general. Secara akumulasi dari semua harga pangan itu naiknya 10,33%. Nah itu sangat-sangat tinggi sekali, dan itu sangat-sangat high impact ke low to middle income group tadi, di mana itu merupakan pasti bagus kalian tahu kalau bearing itu identik dengan bank mikro. Jadi customer base kami mikro di kalangan low to middle income mereka tadi, dari harga pangan itu otomatis langsung ke daya beli mereka. Jadi konsumsi rumah tangga, daya beli masyarakat, itu otomatis itu terdampak. Nah itu juga yang tadi, sekali lagi Mas Eros sudah mention, kalau bank melihat daya beli masyarakat ada terdampak, mereka pasti dapat provisioning atau cedangan CKPN. Nah kemudian lagi, padang yang lainnya, kanan atas dan kanan bawah, itu mencerminkan bagaimana perkembangan dari channel Bisa Kita, dan juga bidang tukar rupiah. Alhamdulillah, bidang tukar rupiah sudah menstabil di kesalahan Rp15.300, Rp15.400 dari posisi Rp16.300 per Juni kemarin. Nah itu juga sedikit update, buat yang belum tahu, per September kemarin itu juga suku bunga sudah efektif diturunkan. Dimulai dengan Indonesia sendiri, surprisingly, bidang sudah turun Rp25 basis point dari awal yang Rp6,25 ke Rp6 persen. Nah Fed Fund Rate, yang biasanya Fed Fund Rate dulu bergerak, baru Bidang bergerak, malah Bidang duluan. Sehingga kemudian baru Fed Fund Rate turun, sama Rp25 basis point juga. Sekali lagi, terakhir, pada keempat, kanan bawah, itu ini merupakan uniqueness dari BRI. Jadi ini bisa kita bilang produk ya, produknya BRI, hanya BDI bisa merupakan MSMI, bisnis indeks ini. Jadi karena memang kita punya customer base mikro, kita ada sekitar Rp12 juta sampai dengan Rp13 juta nasabah mikro kita, itu kita melakukan survei, kira-kira dari surutnya itu kemarinannya adalah seberapa yakin mereka dengan perkembangan bisnis ke depannya. Nah kalau dibandingkan antara MSMI atau mikro dan SMI, dibandingkan yang kursial atau segmen korporasi, itu memang ada gap sekalian lagi itu nyambung ke kiri atas, yang tadi itu kesenjangan antara kaya ini. Gampangnya begitu, itu juga menunjukkan ketidakoptimisan di kalangan yang menerang ke bawah dibandingkan dengan kalangan atas, atau namanya digambungkan dengan kursial atau korporasi. Tapi sekali lagi, itu sudah mulai narrowing down, atau mulai menyentik ya gap antara biru dan orange itu, di MSMI next, itu juga sebanding dengan tingkat inflasi pangan tadi juga sudah menurun. Untuk menurut lagi, bandingkan antara kiri atas ke bawah dan ke kanan bawah, itu inflasi dari surut mati ke tiga per maret, di Juni sudah turun alhamdulillah ke level 5,96. Nah, itu juga mulai menunjukkan betapa terpengaruhnya antara keyakinan di tingkat level 5,96 ke bawah dengan tingkat inflasi pangan. Namun, kali ini perlu diwaspadai inflasi pangan ini sudah turun dari 10,33 di Maret ke level 6 persen di Juni, turun lagi ke level kisaran 1,3 persen lakir di September. Itu bagus, tapi itu kayak pedang remata dua Bapak-Ibu sekalian, atau teman-teman investor. Karena kalau inflasi juga deflasi yang terus berkepanjangan, itu juga pengaruh ke lagi purchasing power, jadi ketinggian pengaruh, tapi kalau deflasi tertutupan juga terpengaruh. Begitu Bapak-Ibu. Itu yang terus kami monitoring ke depannya, kira-kira sepeda perkembangan makroekonomik depan. Itu juga kami tunggu-tunggu adalah dari new government atau pemimpinan baru yang akan dilantik di tangan di block cover ini, kira-kira program-programnya seperti apa yang bisa nge-boost purchasing power atau day-free tadi, serta konsumsi rumah tangga. Next, ke Thailand. Nah, ini per Juni, tapi nanti akan saya kasih sedikit kira-kira gambaran dari angka Juni dan Agustus di apa, dan mungkin sedikit kira-kira September atau Q3 akan terjadi apa jadinya. Kalau dari sisi pembiayaan atau total pinjaman BRI, konsolidasi ya, jadi kan BRI bank sendiri, tapi juga punya 10 anak perusahaan. Nah, di antara itu juga ada jadikan pinjaman dan pembiayaan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau dari per Juni itu di angka Rp1.336 triliun, atau naik sebesar 11,2 persen year-on-year. Kami sudah memberikan cadence di awal tahun, ini di bulan awal tahun, di bulan Februari kami memberikan cadence, kemudian kami akhir lagi di bulan April. itu kisaran pertumbuhan tadi itu, total order financing BRI, konsolidasi, itu di kisaran 10 persen sampai dengan 20 persen di tahun ini. Ya, karena itu untuk gambaran, teman-teman yang top semua, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang melakukan proyeksi, ataupun valuation, atau modeling, segala-galanya, kira-kira cadence kami untuk pertumbuhan periayaan di kisaran 10 persen sampai dengan 20 persen. Nah, itu per Juni masih berada di tengah-tengah guidance per terbun. Sedangkan di second line, atau di baris kedua, itu teman-teman yang terutam bisa lihat, itu adalah porsi pembiayaan mikro dibandingkan dengan total pinjaman. Bank BRI itu bank mikro, otomatis mikro itu porsi terdotal dibandingkan dengan seluruh segmen pinjaman lainnya, seperti segmen SMI, kemudian segmen konsumer, dan juga SMI korporasi. Nah, mikro itu sendiri, porsinya di per Juni, atau 1 tahun 2004, atau Juni 2004, itu di angka 46,6 persen. Nah, kenapa aku turun dari Juni tahun lalu, ke Juni tahun ini, dari 48,1 ke 46,6? Itu sekali lagi, teman-teman investor nyambung ke slide makro yang tadi sebelum di atas. Jadi, gap antara penerang ke bawah dan kooperasi atau penerang ke atas itu agak sedikit lebar sejak 2020. Nah, otomatis, opportunity atau kesempatan untuk menyerupkan pinjaman itu lebih banyak saat ini di segmen korporasi teman-teman investor. Jadi, teman-teman kami, CEO kami, sempat pension di planning school, atau last meeting kami di Juli kemarin, untuk kemudian dari Juni, BRI mungkin dalam satu atau maksimal tahun depan, itu ada temporary shift ke segmen korporasi. Sehingga itu juga terlihat di poporsi pinjaman mikro yang agak sedikit turun dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi, turunnya itu hampir 1,5 persen poporsi pinjaman mikro. Kenapa kok harus turun sih pinjaman mikro memang terdampak di kinerjanya? Nah, itu juga sekali lagi terlihat di porsi NPL kami, serta biaya kredit. Jadi, NPL kami itu naik sekitar 10 base point atau 0,1 persen, 2,95 persen, ke 3,25 persen year-on-year. Credit cost, gross, itu juga menuruti kenaikan 120 base point dari 2,26 persen ke 3,48 persen per Juni. Tapi, teman-teman mesti cek juga. Jadi, yang kecil dibawah credit cost, itu adalah net credit cost. Jadi, bedanya adalah kalau credit cost aja yang kami tulis, itu sebenarnya gross. Gross itu sebelum dikurangi dengan recovery, income. Jadi, penyaman-penyaman yang kami bentuk cadangannya, yang sudah bisa, tidak bisa ditagi lagi, otomatis kami harus bukan dikulaukan dari bayangan sin kami. tapi itu masih masuk di komponen off-balance sheet yang bisa kami tagi. Kalau itu tertagi, itu otomatis semacam jadi pendapatan kami di pendapatan non-bunga. Teman-teman kenaikan sekalian. Nah, memang secara credit cost, kami ada kenaikan, cuma secara recovery, kami juga ada kenaikan. Jadi, kalau teman-teman, Bapak-Ibu investor bisa lihat, net credit cost kami itu masih terjaga di level 1,93 persen. Karena kenaikan semua. Jadi, harapannya di akhir tahun ini, tutup ini, itu selalu terjaga kira-kira net credit cost itu sekitar 50 persen atau tangannya dari growth credit cost. Bapak-Ibu. Dari sisi profitability, kami juga masih terjaga di data dollar set setelah pajak, itu masih di atas 3 persen, di 3,01. kemudian ROI, itu juga masih dipisahkan 19 persen atau di 19,23 persen. Dari sisi leverage, kami ada peningkatan, yaitu dari 6 kali ke 6,3 kali. Itu juga upaya kami untuk mengoptimalkan modal. Jadi, sekali lagi, kalau naik ke atas, ada total return, itu biar modalnya masih agak sedikit gemet. tahun yang esor. Jadi, di angka 25,13 persen. Sedangkan, sebenarnya, kode sisi regulasi yang sudah incorporate based on 3, itu sebenarnya BRI hanya di-require di kisaran 17,5 persen untuk car. Jadi, ada second access kelebihan modal 7,5 persen. Nah, ini yang kalau teman-teman notice yang mereka beri mungkin dari 3-4 tahun belakangan, itu merasa kalau sebenarnya resisi depiden beri FHP royal. Teman-teman semua. Jadi, memang salah satu cara untuk meningkatkan car dan juga meningkatkan mengoptimalkan non-equity adalah dengan cara memberikan dividend payout yang relatif lebih tinggi dibanding dengan normal geriat, dibanding dengan penemuan penyambuan yang juga baik. Itu dengan kami investor. Nah, mungkin sedikit diskisi di dalam B4 kami itu tahun ini di angka 80 persen. Tahun baru itu angka 85 persen. Nah, tahun depan itu ekspektasi kami kami jaga minimal bisa balik ke tahun sebelumnya. Itu minimal di angka 85 persen kalau bisa sampai di angka 90 persen. di angka semua. Jadi, sekali lagi kalau misalnya negang BRI, mengopi BRI tahun ini minimal dari sisi dividen itu sangat-sangat cuan lah ke orang-orang semua. Dari sisi net profit masih terjaga. Kami secara konsumitif tumbuh 1,1 persen di posisi 29,9 triliun per Juni kemarin semua. Mungkin nggak banyak dulu dari selain ini sedikit gambaran kalau dari sisi total penumbuhan pinjaman itu di Juni 11,2. Cuma teman-teman semua perlu di kami kasih sedikit-sedikit kalau dari Juni dari Juni Juli ke Agustus itu memang pinjaman terutama pinjaman mikro itu agak sedikit melambat. Itu memang kalau ditanya kenapa sih kok pinjaman BRI kok mendunuh terus pertumbuhannya. Itu murni karena kami tadi itu sejalan dengan kondisi makro dan kondisi di bawah segmen pinjaman mikro itu sehingga kami slow down kami terlambat. Untuk segmen mikro tahun ini kami fokus pada kualitas aset dan juga recovery. Jadi NPL yang mungkin sisa juga dari restructurisasi COVID-19 itu juga yang kami pilih-pilih yang mana masih bisa kandung restructur mana yang sudah benar-benar tidak bisa itu yang kami keluarkan yang kami cadangkan secara full dan kami hukus buku dan juga untuk ekstansi kredit bisa mikro itu juga kami perketat di tahun ini dari sisi underwriting dari sisi fitur capacity dari sisi zone limit atau pelafon itu juga semuanya kami lebih perketat. Sekali lagi kami itu tadi respons dari BRI untuk menanggapi impact dari matekonomi tadi teman-teman semua dan jangan lupa di tahun 2023 tahun lalu itu ada beberapa faktor makro juga impactnya lumayan tinggi pertama penguruan pemerintah atau penguruan spending itu ternyata tidak setinggi rencana awal rencana awal itu di angka minus 2,8% dari GDP tapi akhirnya ke tahun hanya minus 1,65% jadi pemerintah itu kenapa penting buat mikro sekali lagi karena sirkulasi uang yang berdiri di sistem atau di perekonomian itu semakin kebatas lebih sekalian dan juga di September atau 3 tahun lalu itu ada fenomena El Niño mungkin kita yang di Jakarta dan mungkin juga di Jogja nanti Pak Eros bisa memberikan istimewa ini apakah terdampak atau tidak tapi sebenarnya di sisi tengah ke selatan Indonesia itu ada filmnya El Niño itu adalah hal panas sehingga impactnya ke panen melaya Indonesia yang harusnya terjadi di bulan November atau Desember biasanya setiap tahun itu delay atau terlambat yang harusnya terjadi November atau Desember terlambat dan baru terjadi di bulan April kemarin teman-teman investor semua otomatis masyarakat kami yang juga di segmen tersebut yaitu petani dan agriculture itu terdampak di sisi cash flow mereka jadi alih-alih pendapatan di November dan Desember bisa dibelanjakan juga itu tidak jadi tapi baru terjadi di April jadi kalau selagi-lagi nyambung ke sebelumnya setelah dari Maret sampai dengan Juni itu invasi pangan sudah mulai menurun dan itulah cara-cara nyambung sekali dengan timing dari pangan raya tadi makanya dari semua aspek dan hal tersebut kami dibayarkan akan sendiri respons mikro tahun ini kami showdown dulu kami fokus menjaga kualitas aset dan fokus penagihan untuk koneksi yang kembangkan untuk semua ini sedikit memberikan gambaran dari sisi MPL mikro ada kenaikan dari brokmodo 3 ke brokmodo 95 brokmodo baik small sedangkan di sisi medium dan corporate ada penurunan lagi-lagi menunjukkan disparity atau gap tadi antara segmen low to mid sama di bandingan high income group tapi sebenarnya di sisi coverage atau yang sudah kami cadangkan dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya sangat-sangat mumpuni terutama investor kayak kira bahasanya begini kayak kira bang ada sih yang masih punya RKR 24% NPR coverage masih 211 itu masih bisa memberikan ROI di kisaran 18-20% itu sebenarnya gap-gap dari fashion kami yang penting itu adalah menjaga profitability namun tapi juga respect-sangat prudent dari sisi NPL sudah kami tanda kutip alih-alih kami menjadikan wabah di tahun 2020-2021 kami cadangkan di pecukupan untuk NPR coverage misalnya dia sudah dapat kami tertinggi mencapai di 305% menurun itu sejalan dengan pada saat COVID timun dulu dicadangin dulu nah setelah COVID dibesihin-besihin dipakai cadangannya itu pengertian dari gambar yang NPR apres bagi teman-teman semua nah dari sisi RKP lingkap tadi itu yang sudah habis buku bulan kami lagi kembali kami terkoneksi itu sampai dengan penjumi itu di kisaran 10,1 triliun jadi itu masuk di pendapatan kami tidak masuk di pendapatan bunga tapi masuk di pendapatan lainnya teman-teman semua itu jadi laba penentu laba kami ada pun target recovery income sendiri di tahun ini itu 22 sampai dengan 24 triliun untuk target dari recovery income itu jadi harapannya di Juli sampai dengan kembali itu masih ada kira-kira 12 ke 10 12 sampai 14 triliun lagi yang akan masuk untuk menjadi pendapatan kami nah mungkin sekali lagi mereka sedikit guidance jadi yang tengah yang warna biru itu guidance kami di tahun ini range kira-kira performance kami sekitar dengan pembuatan pinjaman net interest margin atau NIM kemudian credit cost NPL dan tier itu adalah core to income ratio kira-kira range dari guidance kami seperti ini loan growth 10-20% per Juni 19,2 net interest margin yaitu pendapatan bunga di kewangan di kewangan bunga itu masih di kisaran guidance atau di 7,6% sampai dengan 8% nah untuk credit cost yang juga menjadi perhatian semua orang dengan kami set target maksimal 3% itu pada Juni masih 3,46% hal-halnya dengan initiative atau strategi yang membatasikan di kuartal 2 itu sudah mulai terlihat di U3 ini dan lanjut sampai dengan U4 sehingga hal-halnya di penutupan bulu 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 4 itu bisa terjadi maksimal kisaran 3% teman-teman investor semua untuk sedikit kisih-kisih bank only itu memang di Juni di angka 3,49% kalau kodetetik di angka 3,48% kalau ngomongin bank only lagi di Juli sudah mulai turun di kisaran 3,5% dan di Agustus sudah turun di kisaran hampir 3,5% juga teman-teman semua begitu dengan NPL kami jaga juga sedikit di atas 3 harapannya bisa di bawah 3% nah untuk cost-to-income sendiri secara konsolidasi kami berikan guidance 41-42% di per Juni itu 41% tapi yakin minimal sebanding akhir tahun itu masih tercapai untuk guidance cost-to-income radio kalau ada yang nanya nanti mungkin cost-to-income rasi bisa turun di bawah 40% mungkin saat ini agak sedikit sulit kenapa karena di tahun 2021 September kami membentuk holding ultramicro jadi bergabungnya dua entity yaitu PNPM dan khususnya PNPM itu sifatnya masih labor intensif jadi memang kalau B itu mikro identiknya PNM itu lebih bawah lagi namanya ultramicro jadi otomatis lebih dibutuhkan banyak pekerja untuk maintain usahanya yaitu yang kami set disini sehingga kami minimal sampai dengan 2 tahun ke depan kami masih set cost-to-income dikitaran 41-42% sedikit membahas mengenai kedepannya BNI seperti apa saat ini mungkin tahun lalu dan saat ini itu segmen yang core BNI itu mungkin agak sedikit terdampak mungkin beda dibandingkan dengan apa ya pieces yang sudah dilahirkan sebelumnya yang major seperti GFC 2008 segala macam itu DRI relatif lebih tidak terdampak dibandingkan dengan bank-bank lainnya karena sekali lagi beda kami benar-benar yang menengah kebawah kami jadi mereka lebih tidak terdampak atas case tersebut tapi kalau pandemi COVID-19 itu tidak beda karena aktivitas dari kasih kami itu benar-benar terhambat dengan lockdown dan BPKM itu aktivitas mereka sehari-hari untuk penjualan itu benar-benar tidak bisa terjadi nah harapannya setelah recover dari sisi ekonomi segala macam itu ke depannya BRI sudah bisa kembali ke normal goals lagi mikro ini gambaran tadi saya sebutannya adalah BRI New Source of Growth atau sumber penumpuan baru BRI tadi kami menggabungkan antara BRI Gadaya dan PMM jadi satu entity satu holding nama holding Ultra Mikro dari Bank Mikro pegadaian adalah satu-satunya BUMN SOI Gadaya di Indonesia PMM itu adalah suatu institusi non-bank yang fokus pada pembiayaan namanya Blue Bending dan itu khusus kepada ibu-ibu jadi selama tiga tahun ini kami fokus pada in power integrate dan juga upgrade itu fungsinya untuk menyiapkan para segmen Ultra Mikro tadi yang ibu-ibu ikuti dan segala info kalau PMM itu punya sekitar 15,1 juta nasabah dan itu tegian besar itu adalah pembayaran kepada ibu-ibu yang berada di wilayah-wilayah kelolaan PMM di seluruh Indonesia yang dibayarkan Bapak-Ibu sekalian PMM itu mengelola memiliki nasabah sekitar 15 juta Gadaya itu memiliki nasabah Gadaya itu sebesar 7,7 juta teman-teman semua nah ini yang ICHARP yang TANAN itu menggambarkan kira-kira potensi ke depannya untuk sumber pembayaran baru beres seperti apa jadi ini survei dan juga riset dari internal kami dibantu dengan konsultan jadi sebenarnya dari 270-an juta populasi Indonesia itu ada sekitar 67 juta orang yang dikategorikan sebagai pekerja SMI dari 67 juta 53 juta itu dikategorikan sebagai ultra bisnis ultra mikro nah dari 53 juta itu 44-nya sudah dilayani oleh sektor formal keuangan baik itu bank maupun non-bank jadi bank 15,5 juta itu BRI Mosri dan juga beberapa bank lainnya lewat gerdus atau kur juga ada pool lending itu adalah gadai 7,5 juta dan juga group lending itu PNM dan juga yang sama dengan bisa dengan PNM adalah BTPS atau BTPN Syariah atau teman investor dan juga ada rural bank atau BPD di daerah dan juga ada fintech seperti Amarta dan juga yang lainnya nah sisanya atau sekitar 9 juta lagi itu ada yang masuk kategori yang sama sekali belum ada pemilik pinjaman atau belum dilayani oleh siapapun baik formal formal ada juga yang mendapatkan akses pembiayaan dari baik itu keluarga ataupun juga teman-teman yang sekitarnya dan juga terakhir ada juga yang dari loan shaft atau rentenir kalau bahas saya jadi harapannya sesuai dengan target inklusi keuangan di Indonesia harapannya dengan membentukkan ultra mikropologi ini itu bisa meningkatkan inklusi minimal resm juta itu masuk ke sektor yang formal kenapa? karena satu pasti pembiayannya lebih fair dan juga dari sisi resiko untuk nasabahnya lebih kecil itu bapak-ibu sekalian teman-teman investor nah kira-kira apa sih sudah jadi dari inisiasi penggabungan 3NBD ini sebenarnya jadi minimal BRI itu punya sekitar 7.700 unit kerja atau kantor teman-teman oleh investor nah yang paling gampangnya adalah kantor-kantor BRI itu itu bisa dipakai menjadi kolokasi jadi satu kantor dipakai barangan bersama teman-teman pegadaian dan juga PRM untuk jualan dan juga untuk sedikit aset operation itu namanya adalah new outlet teman-teman kita semua dari itu sampai Juni itu sudah ada sekitar 2025 muli BRI yang juga di dalamnya sudah ada PNM dan juga PRMN jadi dari sisi biaya kos sinergi itu sudah terjadi di kebutuhan senior outlet kemudian BRI juga punya namanya agen building sampai dengan Juni itu sudah hampir sejuta agen building tersebar Result Indonesia agen building itu perpanjangan BRI jadi BRI itu keunggulannya karena nasabahnya mikro kami punya nasabah uberdesk punya nasabah kur yang sudah memang bertahunan dengan BRI ada yang mungkin puluhan ada yang belasan tahun dengan kami itu kami punya inisiasi menjadikan mereka sebagai agen building jadi partnership antara nasabah customer dengan BRI jadi adik-adik kami membuat kontom dikat kantor kami menjadi apa namanya itu menjadikan agen building itu sebagai pernyata kami jadi untuk hygiene service seperti transfer withdraw deposit atau store tunai pembayaran tagihan misalnya PLM pembayaran pulsa itu bisa melalui agen building tadi teman-teman investor itu lumayan nge-save untuk aspek profesi orang-orang kami jadi kalau teman-teman dan juga tren dari jumlah kantor BRI tadi yang 7.700 itu sudah berkurang jadi ada beberapa aspek seperti telak BRI yang sebutnya ada telak BRI yaitu ada stall intinya satu CR sama satu teller di suatu wilayah misalnya di pasar atau gimana itu digantikan fungsinya dengan agen building jadi kami tidak perlu membuat stall tidak perlu menaruh orang lagi di wilayah-wilayah yang membutuhkan service atau lain tersebut kemudian produk-produk dari BRI PLM itu ada PLM Car Pergadaian dan juga Microlone itu total ada sekitar lebih dari 36 juta nasabah gabung jadi BRI pegadaian yang kami layani dengan saat ini demikian teman-teman store Mas Eros mungkin bisa lanjut ke sesi BNI bisa diskusi sekalian thank you oke terima kasih Pak Siaga perusahaan pemaparannya sangat komprehensif sekali jadi teman-teman investor pastinya sudah mengetahui strategi-strategi ke depan bagaimana BRI menghadapi tantangan saat ini dan peluangnya seperti apa mungkin tadi dari penjelasan Pak Siaga tadi bisa kita tarik satu kesimpulan dimana BRI berusaha untuk shifting yang tadinya fokus ke micro sekarang perlahan-lahan untuk fokus ke wholesale atau ke corporate dimana kita melihat untuk prospek di corporate sendiri jauh lebih menjanjikan dibandingkan segmen micro yang saat ini masih tertekan oke mungkin teman-teman sekalian disini jika ada pertanyaan silahkan mungkin kita prioritaskan bagi teman-teman yang recent jadi kalau recent nanti teman-teman langsung bisa berbicara kepada narasumber disini ada karya setia silahkan mungkin bisa dibantu tim dengan Pak siapa dengan Pak Karya mungkin oke tim bisa minta tolong silahkan silahkan bisa di unmute Pak karya jadi ada berita di stok bit selamat sore mohon maaf tadi belum sempat tersambung dengan Pak siapa kalau boleh Pak Karya Pak Karya setia silahkan Pak Karya kalau mungkin memungkinkan bisa di on camp mungkin kalau memungkinkan Pak Karya jadi tanggal 27 Agustus Pak itu ada berita di stok bit bahwa wabah bersih BRI drop 50% di bulan Juli 2024 month on month Pak cuma saya lihat kalau saya lihat di stok bit itu kan nggak ada nyangkut Juli adanya kan quarter 1 2 3 4 sehingga saya lihat juga BRI nggak nengapin tapi pasar saya lihat reaksinya negatif ada yang berasumsi bahwa mungkin BRI belum memasukkan anak perusahaan sehingga drop cuma ini yang saya dengar sudah 2 kali terjadi jadi mungkin kalau memang itu tidak dimasukkan ada baiknya mungkin dicantumkan bahwa ini belum dimasukkan karena kalau nggak kan jadi merugikan BRI sendiri karena kan aneh sampai kalau kita lihat sebenarnya BRI usahanya sudah cukup bagus sampai kerjasama dengan Amundi tapi aneh waktu berita di 3 Oktober yang lalu nama BRI nggak dicantumkan dianggap seolah-olah BCA sama BMRI jauh lebih bagus dari BRI gitu 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 karena kalau BRI sebenarnya katakanlah sedikit di bawah 2 bank itu tapi nggak jauh-jauh ketinggalan sekali gitu kasih juga bagus malah laporan saya pikir wah hebat sekali selama ini kan BCA paling cepat Pak tapi ternyata sesudah BCA selalu BRI keluar laporan keuangannya kalau nggak bagus nggak mungkin keluar gitu mungkin saran saya itu Pak kalau memang memang masalah di anak perusahaan belum dimasukkan laba bersihnya mungkin ada baiknya di kemudian hari dicantumkan atau sebaiknya informasi yang merugikan seperti itu jangan dicantumkan karena orang yang sudah beli kan jadi tiba-tiba harga sahamnya jadi drop gitu Pak oke jadi terkait dengan laporan bulanan berarti Pak ya laporan bulanan bulan Juli yang drop 50% oke terima kasih pertanyaannya Pak Karya mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Siaga tentang laporan bulanan bulan Juli Pak apakah mungkin itu adalah sebenarnya sudah laporan konsolidasi atau bank only-nya silahkan Pak Siaga terima kasih Pak Karya maksudkannya juga pertanyaannya sebenarnya kalau dari sisi mungkin Pak Karya sudah teman-teman tidak tahu sebenarnya kalau laporan keuangan bulanan di luar bulan laporan seperti Maret Juni September dan juga Desember itu memang sempatnya bulanan Pak Karya selain dengan kayak misalnya Maret Juni September Desember itu memang konsolidasi oleh bulanan seperti tadi Juli Agustus nanti Oktober November itu memang yang kami sampaikan kami upload secara resmi itu memang sifatnya bank only atau bank aja tidak masukkan anak perusahaan Pak Karya nah mungkin sedikit ngebahas kenapa sih kalau di Juli bisa turun jadi Juli dibandingkan dengan Juli laba di bulan itu aja 150-150% itu sebenarnya memang ada aspek pembentukan carangan tapi bukan carangan kredit Pak Karya Pak Eros jadi sebenarnya umur kami masih hal normal insensi bahwa kalau untuk quarterly dan juga year-year sebenarnya laba masih cukup terjaga cuman makanya jarang orang melihat sebenarnya man oman karena tahun volatile contohnya gini kenapa Juli itu turun labanya 50-150% jadi laba yang dihasilkan di bulan Juli dibandingkan dengan laba yang di bulan Juni jadi tidak year too late tidak menghitung bulan-bulan sebelumnya itu turun 50% karena memang di Juni kami membalik cadangan untuk yang non-loan atau non-credit kenapa dibalik? karena pinjamannya lunas itu kayak pinjaman-pinjaman untuk seperti bank garansi LC SCF yang sifatnya begitu projek beres dibayar sama mobil ya mereka ngelunasin pinjaman di BNI beda dengan pinjaman-pinjaman seperti mikro dan lain sebagainya yang tidak berupa komitmen ataupun kontingensi begitu Pak Eros Pak Karya siapa? berarti begitu Juli ada projek lagi pinjaman lagi tapi betul cadangan lagi itu sih sebenarnya Pak Eros jadi memang perlu kolotel kalau melihat bulanan berarti memang alangkah baiknya kita tetap lihat paling tidak kuartalan itu ya Pak Siaga betul kuartor-kuartor itu berbeda karena kalau bulanan sangat oke terima kasih jawabannya Pak Siaga penanya selanjutnya ada Pak Jubrison Oscar Purba silahkan Pak selamat sore Pak apakah suara saya terdengar? terdengar jelas Pak Pak Oscar ya panggilannya Pak siapa ini Pak? ya Pak Oscar aja Pak siap silahkan Pak Oscar ya terima kasih atas kesempatannya Pak saya salah satu dari investor retail BRI ya Pak saya sebenarnya sangat optimis bahwa BRI ini sebenarnya bang bagus karena saya juga salah satu banker sebelumnya Pak saya di Standard Charter Bank kurang lebih 10 tahun cuma saya lihat tadi kok kenapa ya NPL-nya BRI kurang bagus gitu ya malah smallnya sampai berapa persen tadi terus ada yang sampai kalau nggak salah tadi saya lihat ada 5 persen Pak itu kalau kita bicara kredit kemudian saya di kredit risk manajernya waktu itu ya ini agak tinggi sekali gitu ya sangat riskan berarti kalau kita lihat karena saya juga pernah di landing-nya juga itu berarti kan ketika kita menyabur atau kita bilang marketing lah itu berarti screening awalnya kurang bagus berarti ya sehingga banyak yang bapuk banyak yang jelek performa loan-nya mungkin kedepannya bisa lebih hati-hati supaya semua loan-nya itu bagus lalu memang saya setuju apa yang tadi Pak Siaga paparkan bahwa memang mikro itu sangat performenya kurang bagus karena mungkin kelihatannya BRI lebih mensasar ke para petani yang memang sangat kelihatannya sangat sulit karena beberapa kejadian terjadi seperti yang Bapak jelaskan El Nino lalu juga beberapa para petani itu tidak mencapai hasil panen yang sangat memuaskan sehingga mereka akan kesulitan untuk membayar hutang-hutang mereka itu juga salah satu pengaruhnya terhadap pinjaman tadi lalu saya sangat apresiasi dengan beralihnya tadi bilang akan coba ke corporate saya berharap di sana boleh lebih teliti dalam menyalurkan pinjaman kenapa karena mungkin kalau ke mikro nilainya tidak begitu besar jadi efeknya tidak terlalu tapi kalau corporate ketika kita salah satu ini kan besar bicara corporate bisa jadi banyak corporate yang mafia juga yang banyak juga yang tidak benar jadi kedepannya mohon lebih hati-hati nah kira-kira kedepan saya bicara kedepan selain corporate mungkin karena kalau kita bicara banking income itu come from credit itu maybe about 50% bagaimana selain corporate ke bidang apa lagi yang kira-kira signifikan khususnya melihat kondisi ekonomi sekarang ini lalu juga kita lihat dari segi teknologi bagaimana bank BRI bisa misalnya paling tidak ya one step behind BCA gitu ya kita tahu BCA itu orang masih banyak mengakui bahwa dia ya mungkin dibilang bank terdepan tapi kita berharap juga BRI juga bisa menyamai itu ya paling tidak ya di sampingnya gitu kira-kira begitu Pak terima kasih baik terima kasih Pak Oscar salah satu investor BBRI ya pertanyaannya sangat baik sekali ya silakan Pak siaga untuk dijawab Pak jadi ada beberapa pertanyaan ya tadi NPL segmen small yang sampai 5% kemudian shift team ke corporate dan ke depan nanti kira-kira selain corporate ada strategi apa lagi nih supaya paling tidak menyamai BBCA silakan Pak siaga thank you thank you Pak sebenarnya kalau dari sisi NPL itu tadi tepat jadi pada saat pandemi COVID-19 itu OJK menggunakan regulasi namanya relaksasi COVID-19 teman-teman pasti jadi itu bank bisa melakukan relaksurisasi tapi tidak perlu melakukan kecadangan sesuai dengan kategori kategori jadi misalnya kategori 2 atau DTK SML itu diresturisasi tapi bank tidak perlu melakukan kecadangan sesuai dengan DTK 2 misalnya DTK 2 itu misalnya di kisaran 22% bank tidak perlu melakukan kecadangan 20% jadi misalnya pinjamannya Rp1 juta di resturisasi COVID-19 untuk DTK harusnya bank itu cadangi Rp25 juta tapi dengan adanya regulasi OJK itu bank tidak perlu salah satu saja jadi mungkin Rp3 juta cuma Rp5 juta pada saat itu nah tapi BID sendiri karena sangat konsepatif tidak menggunakan regulasi restasi OJK BNB tersebut jadi di mulai dari tahun 2022 seperti yang sekarang untuk restruktur dari COVID-19 ya padanya kalau misalnya di kategori 2 atau SPL di restruktur COVID-19 ya cadangannya sesuai padahal bank-bank semua tidak punya tidak hanya bank besar semua bank komersial di Indo dan juga seriak itu diberikan regulasi restasi tadi jadi kami konsumatif kami bentuk cadangan sesuai dengan aslinya jadi makanya tadi kelihatan itu NPL coverage-nya sempat 3% di sisi cadangan untuk mitigasi pemburukan itu sudah sangat-sangat cukup Bapak-Ibu semua nah kenapa NPL-nya kok sangat-sangat onjak 3% ada S&P sampai 5% nah tadi itu kami kami apa namanya tetap melakukan pinjaman eksplansi pinjaman di COVID-19 karena sebenarnya apa namanya tetap bisnis tetap harus jalan maupun itu pada saat pandemi nah setelah pandemi di 2022 kami melakukan besi-besi atau filter kira-kira mana debitur yang masih bisa diresurus saat ini atau debitur yang tidak punya prospek kami itu sangat-sangat jadi melakukannya untuk pembelian penjaman sebut nah itu impact NPL kenapa karena test-test-test-covid 19 tadi yang masih DPK ataupun lancar bahkan kalau itu kategori sudah tidak punya usaha lagi sudah tidak punya prospek ke depannya dan harus diindakan obat buku itu mereka harus melalui NPL dulu Pak Eros otomatis Bapak Ibu bisa lihat tadi FMI hampir 5% NPL-nya itu kebentukannya kalau tanpa covid itu bisa dikisaran 3% atau sampai dengan di bawah 4% NPL-nya sebenarnya karena sepenangnya itu yang tadi itu yang di-destruct covid harus jatuh NPL dulu baru dibersihin nggak bisa setara matah dibersihin aja kenapa nggak bisa karena kami bank kalau PNM bisa kalau PNM dari SML harus bisa bisa kalau bank bisa digunasi harus melalui kampan-kampan dari kolek 1 kolek 2 3 4 dan 5 gitu kan baru bisa 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 dengan dengan serat seringan harus 100% baru bisa bisa di dapet buku nah NPL naik itu upaya kami untuk membersihkan tadi itu ya restrukturasi covid-19 itu tergambar di mikro dan juga di segmen kecil nah itu memang NPL naik itu memang kami akan berbersihkan jadi restrukturasi mikro itu per Desember itu diangkat Rp54 triliun per Juni itu diangkat Rp31 triliun jadi sudah mulai dibersihkan begitu bersihkan itu gak semuanya bersebuku ada juga yang tadi itu ada juga yang di unflag berarti sudah bisa kembali ke normal ada juga yang masih di restruktur top di restruktur covid-19 itu si Pak Eros nah kemudian saya cuman yang merekankan terkait dengan sifting atau pengalian ke sekret populasi itu sifatnya temporary kalau BRI secara DNA dan juga fokus masih di sekret mikro apalagi dengan penggabungan yang tadi penggabungan kedepannya ditambah segmen mikro dan mikro teman-teman semua nah si Pak kami sementara bilang di Juni kemarin diperlukan juga sifting sementara ini ke segmen korporate kenapa karena memang oportunitinya lagi ada pada situ sekarang saat ini emang terkutip uangnya lagi ada pada situ saat ini dan juga tahun depan mungkin tapi juga berbeda terperlu segmen korporasi kenapa karena kami itu segmen ultramikro mikro small consumer medium dan juga korporasi kalau korporasi tidak ada kami tidak memiliki satu ekosistem yang bagus begitu jadi untuk menengkapi ekosistem kami nasihat korporasi itu harapannya dia punya value change contohnya gini kami punya FMCG dia itu punya beberapa outlet itu bisa menjadi segmen yang lainnya begitu Pak Eros dan juga terkait dengan kualitas segmen korporasi itu sejak 2019 kebetulan memang CEO kami dan juga CRO kami Chief Risk Officer itu punya background di korporasi karena sebenarnya memang fokus background CEO dan CRO kami memang melibat diri ex-korporasi jadi yang mereka dikaukan sejak menggunakan beri adalah mereka membuat fokus untuk segmen korporasi membuat underwriting polisi dan juga earn polisi yang lebih ketat untuk segmen korporasi jadi sebenarnya trendnya NPL itu membaik itu sista-sista legisity yang dulu yang kami bersihkan secara pelantuan untuk segmen lain selurut saja segmen kami masih memperbaikan di proses underwriting dan juga peningkatan capacity dan capability dari tendanggan pasar atau RM atau AO konsumer tahun depan dengan korporasi sementara konsumer tahun depan juga menjadi satu motor penggaraan berjumpuan pinjaman ke BRI hampir 70% pinjaman di segmen konsumer kami itu namanya berguna atau perol jadi teman-teman yang mungkin kerja di konstansi yang mungkin pernah tahu berguna jadi kalau teman-teman punya perol perol itu lewat BRI itu berkat mengkatkan sisi berguna bisa pinjam nah itu 30% kami masih ranking satu dalam hal berkasi berguna jadi intrasi baik di polisi dan juga intrasi kementerian ataupun swarta itu masih di kelas LBRI nah yang kami dorong lagi adalah KPR-nya atau Monkrips nah itu yang juga kolaborasi antara subsidi kami dan juga penduduk kami itu yang mengutamalkan kami pengen di kota pada besar itu bisa mengambil pasar mengatakan dengan membambang lagi itu si Pak Oke baik Pak Siaga terima kasih jawabannya jadi mungkin bisa kita tarik kesimpulan tadi ya mengenai NPL yang tinggi tadi sebenarnya fungsinya memang untuk beres-beres Pak Siaga yang artinya kedepan nanti berarti sudah hilang nih NPL tinggal aset-aset yang berkualitas saja Amin Amin Nah oke mungkin ini juga sudah menjelang jam 5 sore karena memang jadwalnya jam 5 sore ya karena Pak Siaga tentunya juga waktunya sangat terbatas mungkin satu kali pertanyaan lagi boleh Pak Siaga Siap satu lagi ya dari Pak Handi silahkan Pak Handi Ya silahkan untuk unmute Pak Handi Oke Oke mungkin kalau Pak Handi belum bisa mungkin kita lewati saja dari Pak Said ya Silahkan Pak Said Halo Halo Selamat sore Selamat sore Pak Eros Selamat sore Bapak dari Investor Relations BRI Ya silahkan Pak Saed pertanyaannya Pak Kalau saya berpendangan sebelumnya terima kasih ya udah buat ini ini bagus ya banyak sebenarnya yang terakhir public expose-nya yang resmi dari ITX itu kan sama Pak Sunaruso Cuman ini sama Investor Relations ya gak apa-apa lah mungkin bisa menjawab juga saya lihat saya lihat sebenarnya NPL gak ada masalah Pak karena Bapak bilang sekitar tiga memang dari dulu BRI sekitar tiga paling rendah BRI itu dua tahun tiga tahun belakangan ini 2,7 rata-rata itu selalu tiga memang karena memang sektor segmennya BRI wajar membuat NPL yang tinggi cuman yang kalau kita bandingkan kalau secara laba BRI juga gak ada masalah kalau kita compare sama Bank Mandiri BCA BNI BNI sekilas saya baca ya Pak ini kita saya ada data saya punya data net interest margin BRI 6,4 Mandiri 5 BCA 5,7 BNI 4 BNI 5,1 BNI lagi nek daun banget oke BRI paling tinggi Pak labanya cuman yang permasalahannya kenapa sekarang harga sahamnya turun kalau saya pribadi harga saham turun gak ada masalah itu tentu kita kesempatan bagi yang investor long term ya yang mampu valuasi cuman masalahnya kita compare sama diri kita sendiri BRI net interest marginnya turun terus jadi yang semuanya NPL ya memang dikata cuman BRI yang naik jadi 3,2 Mandiri 1,1 BCA 2,2 gak ada masalah karena yang seperti bilang yang Bapak bilang tadi kan lagi bersih-bersih karena restrukturisasi itu tadi yang gak ada masalah cuman yang jadi masalah investor tidak mengapresiasi kurang mengapresiasi sebenarnya yang terparahnya lagi adalah BRI ini pemegang sahamnya banyak asing jadi kalau memang mereka downgrade ya mereka gak akan banyak pikir lagi Pak Eros jadi kalau JP Morgan udah downgrade ya jadi ya yang di Indonesia tinggal baca itu dia gak akan valuasi lagi kelamaan kalau kita yang nasional mungkin saya pasti valuasi kalau mereka kalau mereka downgrade mereka jual saya beli harga sahamnya murah valuasinya murah under value jelas under value cuman kalau saya pribadi pertanyaannya apa upaya dari BRI yang sekiranya kita punya inilah Pak punya willing yang tetap kuat pegang BRI sampai beberapa tahun di depan agar kiranya lah upayanya menaikkan net interest margin Bapak ke yang tumbuh saya lihat ini Bapak bermasalah di menurut saya ya cost costnya tinggi NPLnya enggak cuman biaya realisasi biaya realisasi kreditnya jadi termakan labanya Pak karena kalau misalnya Bapak pun cari sektor wholesale kan gak mungkin Bapak tinggalkan sektor UMKM yang mikro karena itu kan landasan dasarnya BRI karena kan Bapak udah ultra mikro kalau misalnya Bapak masuk ke wholesale ya itu akan menambah laba tentu saja dan atau misalnya mau buka-buka ke sektor yang lain ya itu tentu akan menambah laba cuman yang saya dan menaikkan tadi dividend payout ratio yang Bapak bilang 90% dari 85 mungkin minimal 85 gak turun 80 naik ke 90% walaupun sudah nyaris-nyaris 100% saya tetap yakin BRI masih punya modal untuk kerja untuk tetap bisa kerja bagus gak dikasih walaupun udah 90% ya labanya masih bisa cukup untuk kerja cuman yang saya tanyakan kalau menurut saya ini kalau pasar murni kaget aja sama performa BRI yang net profitnya turun kalau kita bandingnya cuma 2% yang lain 24% 15% portal 3 semua udah sembuh karena kalau kita beralasan daya beli menurun ya memang menurun cuman tapi BRI yang paling turun gak tumbuh saya kira ini hanya apresiasi investor aja terhadap hargasan jadi ya bagaimana BRI meningkatkan net interest margin apa Bapak mau buang-buangin aset itu semua yang masalah apa cuman Bapak turunkan cost atau kita masuk ke segmen-segmen wall sale dan sebagainya di 2025 dan kira-kira ini bakal kapan recovery yang menurut Bapak ya oke terima kasih Pak Said jadi pertanyaannya lebih terkait ini ya pertumbuhan ya jadi pertama mengenai bagaimana upaya untuk menaikkan NIM-nya yang dimana secara trend NIM-nya turun nah bagaimana mengupayakan untuk menaikkan NIM-nya kemudian mengenai recover-nya kapan nih nah mungkin itu kali ya pertanyaan dari Pak Said terima kasih Pak Said salah satu investor BBRI silahkan Pak Siaga sebenarnya kalau sisi NIM turun itu pasti terdampak cost of fund jadi liquidity di bawah itu lagi sulit Pak Pak Said mungkin tahu ya kalau liquidity sistem itu lagi susah LDR bandiri sudah hampir 90% LDR BNI yang masih oke mungkin LDR BCA tapi dia sudah naik sekitar 70% 80% LDR BCA nah kenapa dibilang sulit karena dari sisi M2 growth atau penemuan ombredam itu sepanjang lama lagi kecil turun itu kenapa dipicu dengan satu segi buah yang masih agak tinggi masih LVB dan kedua BI tahun lalu itu mereka jadi selanjutnya SRBI SRBI itu suku hubungannya di sekitaran 7 sampai dengan 75% walaupun sekarang per September sudah menurun ke 7,1 7,2 tapi sempat 7,5% SRBI itu positifnya sudah 1.000 triliun per September next to di paling minus DPK total itu 8.000 jadi dia sepelapan dari total DPK di Indonesia itu masuk ke SRBI otomatis persaingan apalagi BCA mandiri nyambung ke daya beli turun tapi kenapa belinya makin parah tentunya itu Pak game antara yang kasengah ke makas atas kalau bapak ada yang lagi mandiri kalau dibedah NPL mereka punya auto atau KKB atau kering-kering motor atau KTR jelek juga itu ngarangnya karena daya belinya di atas makanya mereka growth-nya di atas corporate corporate mereka tumbuh 25% beja pun juga sama mereka tumbuh 25% tapi kalau lihat di bawah kalau BCA mandiri mungkin lebih banyak di segmen konsumtif loan kayak KKB KPK itu mereka masih keren karena daya beli tadi nah masalahnya customer base itu mesti di segmen itu karena mikro begitu sih nah masalah untuk gimana cara naikin ini sebenarnya yang pasti adalah akusisi ke atas baik-baiknya customer base masih puluh betul tapi kenapa itu juga karena sebenarnya kami punya kawan-kawan yang biaya mahal corporate giro yang corporate mahal kami shift mending naikin komposisi deposito tapi retail makanya kasaya turun nggak apa-apa tapi minima kosopan juga stabil dibanding kami kasaya naik tapi giro corporate juga naik gitu loh jadi kami gencar di cabang-cabang kami berusaha untuk nungkar tadi tuh giro corporate kami juga akan diturunkan tapi ya deposito retail kami naikkan deposito retail kisahnya 3-3,5% corporate yang biro di 4,6 sebenarnya 5% jadi nggak apa-apa sens gitu Bapak-Ibu sekalian nah itu jangan lupa juga mungkin kalau Bapak-Ibu investor berkunjung ke restoran ke pusat perbanjaan itu mungkin agak nyadar atau enggak itu sudah mulai banyak edisi-edisi BRI nah itu sudah kalang lalu memang inisiatif kami untuk grab retail funding atau dana-dana masyarakat itu adalah perbanyak porsi-porsi persebaran dari edisi kami jadi uang brendar itu begitu Bapak-Ibu gesek dari bank lain itu otomatis ngendap di saldo giro apa namanya merken-merken nadi itu menjadi sumber dana murah kami jadi itu salah satu segi kami dan juga dari sisi makros sendiri berkaitan dengan turunnya sebu bunga cuan atau base market kayak bay rate pay fund rate itu bisa dibilang BRI yang paling benefit debitable mungkin cuma dari sisi portfolio sendiri BRI itu satu-satunya dibanding dimana aja deh ataupun BCA BRI, mandiri, BCA itu mostly segmen medium smart corporate yang begitu apa namanya tibatnya mereka voting jadi ada bunga cuan nah BRI itu 46% atau 50% itu mikro itu fixed rate kalau sungguh bunga naik kami yang pengen terdampak karena kami gak bisa ngejudge sungguh bunga tapi kalau sepanat naik tapi kebalikan kalau sungguh bunga turun kami yang paling bingungkan karena mereka yang bahkan harus nurungi sungguh bunga kami tetap tapi kalau sepanat turun begitu sensitivity-nya adalah setiap penurunan sungguh bunga 25 basis point kami akan improve 4-6 basis point itu sensitivity-nya jadi harapannya makro menunggung dan juga strategi yang sudah kami jelaskan sejak tahun lalu itu sudah mulai menghasilnya kedepannya sehingga NIM juga bisa kembali ke posisi semula dan juga bisa baik itu I love thank you oke terima kasih Pak Siaga jawabannya sangat komprehensif sekali Pak ya jadi terkait mengenai NIM tadi salah satu ketika suku bunga turun maka BRI salah satu yang akan diuntungkan karena tadi mostly atau sekitar hampir 50% fix rate jadi akan diuntungkan dan itu akan membuat NIM tumbuh nah mungkin yang tadi Pak pertanyaan kedua dari Pak Syed ini kira-kira untuk kuartal 3 sudah recover belum Pak itu mungkin yang sedang kita tunggu-tunggu ini kuartal 3 mungkin acuannya lagi-lagi Pak kalau kami melihat sebagai acuan kami itu pokoknya seberapa tinggi pertumbuhan simpanan di tagman mikro tiba-tiba kalau simpanan mikro dia akan tumbuh gimana gampangnya gimana kamu membayar pinjaman gitu Pak ya nah sampai dengan Juni itu simpanan mikro hanya tumbuh 1,8% di on-year tapi itu masih persis-persis itu kalau tak bunga mikro aja itu flat atau tumbuh 0,0% Pak Ros nah makanya kami sebenarnya Q3 sudah berbaikkan namun juga kami bagaimana inisiatif cuma masih belum masih tunggu-tunggu harapannya kapan sih bisa selesai kami pengen tahu dulu program-program kita seperti apa yang bisa nge-boost daya beli tadi Pak Ros itu sih harapannya seperti contohnya ya contohnya kayak makanan grafis itu mungkin bisa minimal bisa terbantu daya beli tawdaya atau kakansian itu udah bisa contoh gambarnya adalah kata-kata setiap rata-rata ya itu adalah 15.000 per makan siang 15.000 kalau dikali 20 hari sekolah jelas sekolahnya 300.000 rata-rata masalah kur misalnya itu jelasnya per bulan dikitaran 1 juta rupiah sampai 1 juta setengah jadi kalau 300.000 dibandingkan dengan 1 juta setengah itu sudah sekitar 20% membantu mereka jadi setelah mereka memberikan 100.000 mereka bisa memperbaiki repayment kapasitas mereka itu paling yang mahir lagi dikitaran efek yang di bawah itu ada dana kebawah bentuk budget dari makasih yang terlebih tadi kenapannya ke depan kalau pemerintah yang bisa membantu sekret UMKM bisa disampaikan dan juga lebih clear itu simpanan terima kasih Pak Siaga jadi intinya adalah kita menunggu sampai akhirnya daya beli masyarakat ini kembali pulih jadi ketika daya masyarakat kembali pulih kemudian ditambah dengan trigger dari penurunan suku bunga dari Bank Indonesia karena tadi sensitivitasnya terhadap NIM ini juga cukup tinggi dari penurunan suku bunga dibandingkan dengan NIM BRI maka itu harapannya akan menjadi trigger untuk kinerja BRI recover ke depan jadi bisa kita simpulkan sebenarnya Pak kalau BBR ini potensi untuk growth untuk di masa depan nanti itu masih terbuka lebar oke karena ini sudah cukup lama juga jam 15 jam 17 13 dan sebenarnya pertanyaannya masih banyak Pak Siaga ini kalau kita banyakan satu-satu mungkin sampai besok pagi belum selesai ini Pak jadi terima kasih sekali atensinya teman-teman sekalian teman-teman investor dan sukses selalu buat BRI mungkin sebelum kita tutup ada closing statement Pak Siaga silahkan Pak terima kasih terima kasih investor baik yang mungkin memberikan BRI terima kasih percayanya kami selalu berusaha melalui respons melalui long term strategi itu intinya memberikan return yang optimal buat investor dan juga teman-teman sekalian jadi terima kasih Pak Siaga dan juga sekali lagi terima kasih buat teman-teman investor yang telah join pada event sore hari ini dan jangan khawatir nanti untuk rekamannya kita publish juga di channel YouTube The Investor jadi bagi teman-teman yang mungkin tadi ketinggalan untuk menyaksikan dari awal bisa menonton lagi rekaman di channel YouTube The Investor dan sekali lagi kami juga mencapai terima kasih kepada Pak Siaga dan juga teman-teman IR dari BBRI yang telah meluangkan waktu sore hari ini menjelang weekend ini masih meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita-kita para investor sehingga kita dapat insight tentang BBRI ke depan seperti apa ternyata tidak semenakutkan itu ternyata BBRI bahwa prospeknya ini masih bagus jauh ke depan jadi buat holder BBRI semoga dengan diadakan event pada sore hari ini bisa memberikan tambahan insight bisa memberikan tambahan conviction untuk terus hold BBRI baik mungkin itu saja dari kami dan kalau ada salah kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata salah sekali lagi kami ucapkan terima kasih sukses selalu dan sampai jumpa di event berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih